Harga gabah, nah dibandingkan yang kemarin-kemarin ini ya ada cenderung turun Dibandingkan yang kemarin Berapa? Hari ini itu kisarannya 6.300 sampai 6.500 Tergantung kadar air dan kualitas gabah Sebelumnya itu kemarin kan sampai 7.500 sampai mendekati 8.000 Terima kasih telah menonton 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 Kalau sebelumnya? Sebelumnya itu kemarin kan sampai 7.500 sampai mendekati 8.000 Itu harga gabah tertinggi selama ini? 8.000an per kilo Kualitasnya kira-kira? Untuk kualitas ya tidak ada perubahan Jadi kualitas gabah ketika 8.000 per kilo dengan 6.500 ini ya tidak ada perubahan Kalau untuk petani penurunan ini bagaimana? Nah untuk petani ya merasa terkejut Ini merasa terkejut Masalahnya sudah menikmati harga yang menurut petani sangat bagus Bagus sekali lah ketika turun kan terus terkejut karena Terima kasih telah menonton Harapannya petani Harga itu kan stabil Kalau harga segitu itu Petani untung atau tidak? Untuk saat ini Petarolah ada keuntungan walaupun memang tipis Tapi kurang tahu nanti kedepannya kalau harga ini tidak ada perbaikan Terus rencana ini pupuk juga tidak jelas ya susu bedinya semacam apa Nanti juga harga BBM semacam apa yang mempengaruhi biaya produksi yang menggunakan mesin Nah itu kan nggak tahu Tapi seandainya kok memang produksi Apa itu harga produksi padi itu stabil dengan harga seperti itu nggak masalah Tapi kekhawatirannya kan nggak itu